Intro Hai Jisiers, kamu sedang berada di channel Faktal Kitab. Masih dalam seris 12 murid Yesus, dan kali ini kita akan membahas riwayat hidup murid yang keempat, yaitu Yohanes. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi video kami yang lain. Yohanes dalam bahasa Yunani disebut Yohanes, yang berarti Tuhan adalah pemurah. Ia adalah putra Zebedius dan ibunya bernama Salome. Yohanes adalah adik kandung dari Rasul Yakobus. Apa saja sih fakta menarik tentang Yohanes? Inilah 11 fakta bersejarah tentang Yohanes yang perlu kamu tahu. 1. Anak-anak guru Bersama Yakobus, Yohanes disebut buah nerges atau anak-anak guru yang berarti berwatak keras dan kasar. Kampung halaman Yohanes adalah Kapernaum, sebuah kota nelayan di Galilea. 2. Mantan Murid Yohanes Pembaptis Sebelum menjadi murid Yesus, bersama kakaknya Yakobus, Yohanes juga adalah murid Yohanes Pembaptis sebelum dipilih menjadi murid Yesus. Bayangkan betapa luar biasanya hati Yohanes mengizinkan murid-muridnya menjadi murid Yesus. 3. Saksi Hidup Peristiwa Penting Yohanes adalah salah satu murid inti dari tiga murid yang menyaksikan peristiwa-peristiwa penting dalam pelayanan Yesus. Di antaranya ketika Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian, diajak Yesus ke atas bukit dalam peristiwa transfigurasi. Yohanes terkenal sebagai murid yang setia kepada Yesus. Namun, bersama dengan Petrus dan Yakobus, Yohanes gagal berjaga-jaga dan melindungi Yesus di Taman Getsemani pada saat yang genting dalam pelayanan Yesus hingga Yesus ditangkap. 4. Penulis 5 Kitab Perjanjian Baru Tradisi Kristen mengidentifikasikannya sebagai penulis 5 Kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes, Kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang terakhir adalah Kitab Wahyu. 5. Murid Yang Dikasihi Yesus Yohanes terkenal karena iman dan kesetiaannya kepada Yesus. Dialah satu-satunya dari 12 murid yang menyatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Ini adalah wujud ekspresi iman yang tidak berlebihan dari Yohanes, karena ia mengalami transformasi yang luar biasa sejak menjadi murid Yesus. Betapa tidak dari seorang yang dijuluki Putra Guntur yang pemarah menjadi seorang rasul yang penuh cinta kasih, karena mengalami kasih tanpa syarat dari Yesus secara langsung. Dan semua hal itu dituangkan dalam Injil dan surat-suratnya tulisannya di Perjanjian Baru. 6. Berani Mengajukan Pertanyaan Penting Yohanes juga lah yang berani mengajukan pertanyaan kepada Yesus tentang siapa yang akan menyerahkan Yesus saat dalam suasana perjamuan terakhir. 7. Mengikuti Yesus di Malam Penyaliban Dia dan Petrus adalah dua dari 12 rasul yang terus mengikuti Yesus dalam situasi genting sebelum Yesus disalib. Yohanes hadir di rumah imam besar selama pengadilan Yesus. 8. Bersama Yesus Sampai Akhir di Golgotha Bersama para wanita saleh lainnya, Yohanes lah satu-satunya murid pria yang berdiri hingga akhir kematian Yesus di samping kayu salib di atas bukit tengkorak. 9. Dipercayai Yesus Merawat Ibunya Kepada Yohanes lah, Yesus menitipkan perawatan Maria, ibu Yesus, sesaat sebelum kematiannya di kayu salib. 10. Menjadi Pelopor Pemberita Injil Setelah kebangkitan Yesus, Yohanes dan Petrus adalah yang pertama dari murid yang berlari menuju kubur Yesus dan Yohanes adalah yang pertama percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Setelah kenaikan Yesus dan turunnya roh kudus, Yohanes lah pelopor pembawa berita Injil yang mengajak Petrus untuk memberitakan Injil di Yerusalem tanpa rasa takut dan menderita pemukulan serta hukuman penjara. Ia juga bersama Petrus mengunjungi orang-orang yang baru bertobat di Samaria. Para sejarawan mengasumsikan bahwa Yohanes dengan berani dan setia selama 12 tahun merintis dan memuridkan banyak orang, hingga penganiaan Herodes Agripa I menyebabkan perpindahan para rasul melalui berbagai provinsi di Kekaisaran Romawi. 11. Mati Dalam Damai Bagaimana kisah akhir hidup Yohanes? Kita tahu bahwa rasul Yohanes diasingkan karena imannya di akhir kehidupan. Alkitab tidak memberi kita perincian tentang bagaimana rasul Yohanes mati, tetapi tradisi memberikan beberapa teori. Teori kematian Yohanes yang paling masuk akal menyatakan bahwa Yohanes ditangkap di Ephesus dan menghadapi kemartiran ketika para pembenci dan tentara Roma melemparkannya ke dalam baskom berisi minyak yang mendidih. Namun menurut tradisi, Yohanes secara ajaib dibebaskan dari kematian. Pihak berwenang kemudian memponis Yohanes untuk dijadikan budak buruh di Tambang Batu Bara di Pulau Patmos. Di pulau di bagian selatan Laut Aegea inilah, Yohanes diberi wahyu dan penglihatan tentang Yesus Kristus dan menuliskannya menjadi kitab wahyu. Rasul Yohanes kemudian dibebaskan mungkin karena usia tua dan ia kembali ke Selsuk di Provinsi Izmir yang sekarang bernama Turki. Yohanes meninggal sekitar tahun 98 Masehi, dia adalah satu-satunya rasul yang meninggal dengan damai. Demikian Fakta Alkitab tentang Yohanes. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like. Apalagi komen kamu, itu paling ditunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video Fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal 50 ribu rupiah. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878-7490-5248. God bless you! Terus saksikan Fakta Alkitab. Terima kasih sudah menonton!